Keberhasilan tim Densus 88 anti-teror dalam menangkap sejumlah orang terduga teroris di wilayah Provinsi Lampung pekan lalu ini ternyata tak lepas dari bantuan peran seorang Kepala Kampung. Basarudin Kepala Kampung sendang baru Kabupaten Lampung Tengah menceritakan perannya sebagai saksi penunjuk jalan. Ia mengungkap saat penangkapan pertama terhadap terduga teroris bernama Sambada pada pagi hari di kediamannya di register 22 wilayah Waikiri Kabupaten Pringsewu Lampung sempat ada baku tembak hingga mengakibatkan terduga teroris meregang nyawa. Selanjutnya baku tembak juga terjadi hingga mengakibatkan satu anggota tim Densus 88 mengalami luka serius. Sementara satu terduga teroris meninggal dunia di kawasan KHL register 22 wilayah Margosari Kabupaten Pringsewu. Total dari penangkapan di dua lokasi tersebut ada tiga terduga teroris berhasil diamankan. Sementara dua lainnya meninggal dunia usai baku tembak dengan petugas. Yang tersangka pertama yang dikenal oleh masyarakat sekitar di sini karena beliau sering turun ke sini mengaku dari orang dari Jambi yang itu mengenalkan nama di masyarakat Margos ini adalah bernama Sambada. Sambada itulah yang di wai kiri baku ya? Ya yang di wai kiri yang meninggal dunia ya. Yang meninggal dunia itu pelaku pertama. Dan itu terjadi penangkapan sekira pukul setengah enam lima menit. Pagi? Apun lima tiga puluh lima menit. Berarti hari Rabu. Subuh ya hari Rabu ya itu. Itu kan. Kami benarkan bahwa jenazah itu dibawa turun dari lokasi dari TKP itu karena dekat dengan kampung Senang Baru dibawa ke kampung Senang Baru. Berarti terjadi sempat kontak gak Pak? Di wai kiri itu? Si Sambada ini. Ya terjadi kontak. Terus di senjata api plus lima puluh dua munisi. Jadisnya apa? Senjata panjang apa? Panjang. Terus panjang ya. Terus senjata tajam. Ada uang juga. Terus buku-buku panduan-panduan. Selesai itu senjata dibawa turun. Melakukan penangkapan yang kedua. Lewatnya tidak lagi lewat arah yang pertama. Lewat jalan yang dari arah Mernong. Mernong atau Trimulyo. Lewatnya. Empat tersangka itu ya. Empat keluarga. Empat keluarga tersangka terorisme. Berarti ada istrinya. Sekarang informasi terakhir saya terima dibawa turun. Dibawa turun dalam arti diamankan. Beda yang ditangkap dengan ini ya. Di sana juga terjadi kontak juga Pak? Ya. Di sana lebih serem lagi kalau di situ. Karena lebih dari satu orang itu ya? Satu lebih dari satu orang. Yang kedua anggota sampai ada yang terluka. Kena senjata ya. Dari hasil penangkapan terhadap terduga teroris, tim Densus 88 mengamankan sejumlah barang bukti senjata api dan amunisi aktif serta berbagai senjata tajam dan buku tentang jihad.